Hai, selamat datang kembali di LATIZEN Podcast 2.0 Bersama kita berdua tetap, saya Anca, saya Putri Nah Put, tau kan cara investasi tuh banyak banget macamnya iya nggak sih? Ada investasi saham, crypto, terus ada bitcoin Nah lu sebenernya tuh dalam memicu kan nggak sih? Investasi apa sih? Mau apa sih yang kayak gitu loh Kalau gue sekarang sih baru punya logam mulia Logam mulia Kalau masanya apa sekarang? Kalau gue tuh lagi tas Oh tas Pasti nggak bisa jadi investasi Bener-bener Tapi kan kalau kita lihat kan investasi tuh masing-masing punya resiko ya nggak sih? Kayak logam mulia pun juga naik-naik turun Tergantung ya harganya Betul, ada investasi bagus pun Apa tuh? Property Lo tau kan? Jadi mungkin lo tau juga Property tuh sekarang Semakin tahun semakin naik harganya Ya kan? Tergantung perkembangan area sekitarnya juga kali ya? Betul, nggak juga tapi semua property pasti naik harga setiap tahun Put Makanya orang tuh banyak memilih property untuk jadi investasi Bener siapa aja orang zaman dulu tuh beli property banyak banget ya mas ya? Bener-bener Nah, saat ini episode kali ini nih kita akan membahas tentang investasi property Udah dateng sama kita ikuti kali ini ada Pak Romeo dan juga Pak Aan Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi buat L Artisan dan hostnya yang keren-keren sama kece-kece serta ada sahabat saya Pak Aan dari LRT City Anyway, tadi ngomong-ngomong bertanya tentang siapakah saya Saya adalah seorang gembala Tau salah Udah serius Ya ya, jadi saya Romeo Daniel Saya kebetulan menduduki posisi di Primary Mortgage Department Head Khusus untuk KPR non-subsidi Betul, jadi kebetulan pegang KPR untuk non-subsidi dan okupansinya ataupun jangkauannya adalah di seluruh Indonesia Jadi kalau bicara KPR BTN non-subsidi Kata kuncinya Pak Romeo Kata kuncinya Kata kuncinya Kata kuncinya Betul, itu terkait posisi Nah kebetulan saya di BTN ini Puji Tuhan sudah masuk tahun ke-8 Karena basically saya sebelumnya adalah pelaku properti juga Tadi kalau bicara ngomong-ngomong properti saya dulu pelakunya Tapi kebetulan Nggak tahu gimana, kesambet apa Itu sudah masuk jadi bankers gitu Nah jadilah seorang Romeo yang bergabung di perusahaan BUMN yang cukup besar Dimana semua orang tahu kalau bicara rumah KPR ya pasti BTN Betul, singkat cerita begitu Oke thank you Pak Romeo Nah yang pasti yang udah pada kenal LPZ di sana ya Nah sama kita ada Pak An Susanto Selaku manager bureau pemasaran dan juga penjualan adik komuter properti Thank you Pak An udah tergabung sama kita lagi di sini Tidak bosan-bosan ya Karena banyak banget yang ingin mengetahui apa sih LAP City itu ya Put yang Nah, tadi langsung pertanyaan-pertanyaan lagi ya Put Nah tadi kan Pak Romeo udah ngebahas tentang backgroundnya Yang awalnya dari properti kemudian sekarang masuk banker Jadi bankers Nah ngomongin hobi nih Pak Romeo nih denger-dengar katanya punya hobi otomotif ya Pak Bapak dijoin Bapak dijoin di klub gitu nggak sih Pak? Iya, iya, iya Thank you Mbak Put Jadi memang awalnya dimulai dari hobi Karena memang saya suka yang namanya sosialita, hubungan baik Dan dimana saya butuh juga link-link yang baru gitu Makanya saya tergabung lah dalam suatu komunitas Dimana komunitas itu juga bukan komunitas yang kecil Pilihnya jangan nanggung-nanggung sekaliannya yang gede gitu Yang memang sudah punya ADRT Yang jangkauannya juga terlibat di nasional juga Dan variannya juga banyak gitu Nah saya bergabung dalam suatu komunitas namanya Mercedes Bench Boxer Club Indonesia Ya mobil-mobil klasik lah Mobil klasik misalnya sih Pak? Betul Itu berarti emang karena hobi ya Pak ya Hobi otomotif juga Pak? Maksudnya untuk memperluas link? Tadinya seiring sejalan sih Jadi bicara hobi sekaligus mau langsung ambil grab link di dalam komunitas itu Karena kan kalau bicara link kita bisa ketemu segala macam profesi di dalam satu komunitas itu Betul Dan Apa Namanya Profesinya itu berbeda-beda Ada yang developer kayak Pak Ada yang host juga mungkin kayak teman-teman Ada juga yang mungkin dokter pengacara dan soalnya Profesi ya Satu komunitas itu Betul Nah Pak Romeo tadi kan udah digitasi juga Tadi kan ke L Artisan gitu kan Kok bisa dari Apa namanya tadi yang developer Kok bisa langsung jadi banker kayak gitu loh Nah iya iya Jadi ceritanya sih kalau boleh dibilang jujur Bisa tujuh hari tujuh hari Tujuh hari gila atau gimana Tiba-tiba gak canggih Kalau buat episode tuh kayak itu ada film yang dulu bersamu tuh Gak bisa bisa Ketulah sanjung apa yang dipakai berapa gitu kan Emang beda usia apa? Putri gak tahu kan Iya jadi Ceritanya lucu ya Jadi memang Karena saya pelaku properti sama kepaan Ujuk-ujuk Ketemu lah sama salah satu tempat di BTN Awalnya dari tadi Link tadi kita ngobrol Nongkrong Kita ngopi Terus ujuk-ujuk ngobrol Terkait Saya kan orangnya suka challenge ya Dunia baru gitu Dan Tertantang Dimana pada saat saya tertantang tuh Saya pengen Menseriuskan di dunia itu gitu Akhirnya Singkat cerita Ngobrol-ngobrol Kebetulan di BTN Perlu sosok view dari Developer Dimana Artinya Selama ini kan mungkin Kacamatanya adalah Kacamata perbankan aja gitu Tapi pengen Insight juga Kalau dari properti dari developer itu gimana sih Sehingga tadi Pada saat saya masuk sini Ya saya setengah-setengah nih Hidup saya Sebelah developer Sebelah bank gitu Jadi di gimana dijadiin satu Sehingga maunya developer itu seperti apa Gitu Apa namanya Dari yang developer ini Yang menguntungkan gimana Nah supaya Bank ini bisa support ya Pak Betul Sudut pandangnya ya Pak Betul Banknya juga bisa fleksibel Mungkin memperbarui strateginya Lalu memperluas juga untuk programnya dan sebagainya Seperti itulah kira-kira Selalu ya Tapi sulit nggak sih Pak Nah Gitu Karena kan mungkin Kalau di developer kan Lebih ke program pemasaran Gitu ya Pak Nah kalau di banker kan Itung-itungan gitu kan ya Pak Nah Itu gimana tuh Pak Intinya kalau kita itu kan Kebetulan Kami di BTN itu Divisinya banyak ya Kalau ngomong itung-itungan Kayak yang Mbak Putri bilang tuh Ya itu urusannya Ada divisi tersendiri Yang memang Dia ngitung-itung masalah Suku Bunga Nanti ratenya berapa Lalu dipublishnya berapa Kalau di tempat saya Di divisi saya Memang kita adalah divisi Non-subsidized Mortgage and Consumer Lending Division Jadi Disitu tuh banyak Program konsumer Intinya Konsumer itu ada KPR Ada non-KPR Nah Kalau KPR kebetulan di saya Nah Kami yang membuat strategi Kami yang membuat Kebijakan Kami yang menyusun Bagaimana nanti Supaya produk KPR ini Bisa lebih diminati Oleh masyarakat luas Nah itu strateginya Kita yang bikin Kita yang pikirin Bikin programnya Betul Gak yang hitung-hitungannya Siapa ya Kira aku Kalau jadi bank tuh Yang megang duit Duitnya banyak Tapi bukan duit kita Itu ada Ada Itu operation Bukan bagian Pak Romeo Yang banyak duitnya Biar Tidak Duit Bagian Pak Romeo Emang uangnya yang banyak Jadi gak mesti melulu Hanya hitung-hitungan sih Emang ternyata banyak ya Pak Divisi-divisinya juga Betul Betul Nah balik lagi nih Pak Ke properti Menurut Pak Romeo Kapan sih saat yang tepat Untuk kita mulai Masuk ke dunia investasi Ya ya menarik pertanyaannya Sebenarnya kalau bicara Kapan waktunya Terbukti di tahun ini Itu momentum yang sangat tepat Untuk orang ataupun milenial Ataupun artisan mau ngambil properti Baik itu rumah maupun apartmen Kenapa? Karena di tahun ini sendiri Terus terang Relaksasi ataupun booster Dari pemerintah cukup banyak Mulai dari relaksasi terhadap Uang muka Lalu mulai dari relaksasi terhadap Biaya free PPN Sampai kan akhirnya diperpanjang lagi nih Free PPN Sampai dengan tahun 2023 Nah itu menurut saya Momentum yang tepat adalah saat ini Jadi kapan lagi Mumpung pemerintahnya juga support Banknya juga support Developernya juga ada Jadi kenapa enggak? Pemerintah dari banknya Dan developernya Saling support untuk Orang membeli properti Betul Untuk mulai investasi Betul Nah kalau Romeo Kayak gue nih ya Enggak punya duit Sedikit Tapi mau investasi Ada enggak sih caranya? Jadi keinginan kuat Kemampuan masih Iya Bukan gue doang Elantifernya juga mungkin Aduh aku juga punya Terus kayak gue tuh Kayak gitu Tapi mau investasi Ya sebenernya semua Apa namanya Kalangan bisa lah Untuk punya properti Ini niat kali apa ya? Satu Dimulai dari niat Sama Tekad Apa namanya Tekad Tekad sebulan Serta dompet Tapi enggak perlu khawatir Kadang ya isunya Sempet Beredar dimana-mana Kalau millennial Susah untuk punya rumah Punya properti Saya rasa sih enggak juga ya Kenapa? Karena perbankan sendiri Dalam hal ini BTN Punya program khusus Yang memang mendukung Teman-teman millennial Untuk supaya Bisa punya rumah Dengan cara apa? Ditahan dulu pak Itu nanti Itu nanti Tahan 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 Jangan dulu Jangan dulu Tahan Tahan Yang sudah pada tau kan Walaupun Punya uang sedikit Bisa Nginvestasi Nginvestasi properti Ya Put Ya Dan ada ininya loh Apa namanya Filosofinya Beli rumah itu Hanya dengan Secangkir kopi Setiap hari Wah Ini sebotol ya Oh iya ini sebotol Bisa sih dipindah ke cangkir Wah Nanti kita kasih tau tips Entry Oh ada tips Ya Nah kalau misalnya Ngebahat tentang properti Tadi kan menguntungkan ya pak Ya karena harganya setiap tahun kan Pasti naik Nah untuk Pengajuan KPR dan KPA nih Usia produktif tuh mulai dari usia berapa sih pak Sama maksimalnya deh yang bisa ngambil KPA atau KPR pak Romeo Iya Makasih Jadi Kalau Idealnya secara ketentuan Kita sih mulai dari 21 Sampai dengan usia dimana Mereka sudah waktunya pensiun Nah pensiun itu kan pada saat mereka bekerja kan bisa tergantung perusahaannya Tapi kalau pada saat umumnya sih sampai dengan 55 tahun ya Untuk usia produktif gitu Tapi kalau misalnya usia seperti kayak Apa namanya Dia dosen atau profesor Itu kan bisa lebih lagi dari 55 tahun gitu Bahkan bisa sampai 65 tahun kalau saya gak salah Nah jadi produktifnya sih mulai dari itu Usia di 21 tahun Oh 21 tahun ya Kenapa Karena Dilihat dari secara kedewasaan Lalu secara keuangan Lalu dari secara pekerjaan Itu kan pada saat orang udah usia segitu kan harusnya mereka udah Dianggap setel lah Seperti itu Udah mulai kerja ya pak ya Betul 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 Ini Betul Betul si calon debiter kita supaya artinya pada saatnya nanti sudah terinfo cocok gak atau layak gak untuk kita bisa kasih karena disitu terlihat dimana pada saat kita lakukan cek BI itu secara kredibilitasnya disitu terlihat oh misalnya Mbak Putri ketahuan pernah dunggak dimana atau mungkin ada pinjolnya berapa banyak 20 aplikasi Pak disitu semua dosa-dosanya dosa-dosa kita kelihatan listnya adalah pada saat mau di approve atau disetujui paling tidak screening awalnya adalah bagus dulu secara data benceknya harus clear itu yang pertama lalu yang kedua setelah itu semua oke dibuktikan dengan tadi dia sudah bekerja atau belum ada penghasilan atau tidak kalau misalnya sudah dibuktikan dengan dia sudah bekerja pastikan ketahuan nanti bekerja dimana lalu pada saat mereka bekerja pastikan punya gaji nah gaji itu tergambar dengan adanya tertuang dalam rekening tabungan jadi seketika itu semua sudah oke proper kita melihat secara RPC ataupun kemampuan untuk dia membayar oke bisa disetujui tempat banget yang penting dosa-dosanya gak banyak yang penting gak kelabu hidupnya jangan kelabu nah kita balik lagi nih mas aja ke episode sebelumnya kan kita udah sering bahas tentang LRTC ya menurut Pak An LRTC itu cocok gak sih Pak untuk investasi cocok 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 banget jadi memang sekarang kan kita melihat kalau dulu kan kita berbicara tentang trennya properti kan selalu bicara tentang lokasi 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 tapi sekarang kan zaman kan ikut berubah gitu mungkin zamannya Pak Romeo zamannya saya zamannya saya zamannya saya juga yang masih kinjis-kinjis jadi memang mengalami sebuah perubahan paradigma kan gitu bahwa yang terpenting itu kan aksesibilitas nah dengan adanya LRT itu kan hampir semua lokasi semua lokasi kita kan terintegrasi dengan pabrik transportasi dan kita tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan macet dimana-mana gitu nah terus abis itu enaknya kan memang tinggal di suatu tempat yang punya aksesibilitas yang bisa kemana aja dan terintegrasi gitu nah itu salah satunya LRTC jadi LRTC dan member of LRT itu kan semuanya terintegrasi nah apalagi saat ini nanti itu tahun 2023 di bulan Juni-Juli itu kan LRT operasional nah artinya ketika nanti itu memilih LRTC ya sudah tahu benefitnya mungkin tadi kalau dibilang Pak Romeo kan time to buy-nya itu kan saat ini iya karena semua itu kan persiapan gitu nah nanti ketika LRTC ini operasional nah harganya sudah naik naik lagi ya harganya sudah naik nah itu penting apa buat invest semua kayak gitu mending ambil sekarang kalau gitu ya Pak ya apalagi nanti kan LRTC itu kan sekarang sudah terintegrasi dengan KRL dengan MRT dengan BRT dengan kereta bandara di bulan tahun 2023 ini ada sebuah saya bilang geberakan di pemerintahan Indonesia gitu jadi ini adalah kereta cepat yang pertama kan nantinya gitu antara Jakarta-Bandung nah LRTC ini juga nanti terintegrasi dengan kereta cepat bayangin ketika kita saat ini Jakarta-Bandung let's say kita bilang perjalanannya 3 jam gitu kalau nanti cukup dengan 45 menit makanya lokasi penting lokasi penting tapi saat ini aksesibilitas itu juga paling penting itu sih kenapa memilih LRTC LRTC karena terintegrasi dengan pabrik transportasi karena transportasi adalah masa depan oke nah Pak ya juga kan apa sih value tambahan value plusnya dari LRTC ini Pak dibandingin dengan property lainnya ya tadi saya sebutkan kan kaitan sama LRT kan gitu jadi memang dengan adanya value yang paling utama tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kita itu 0 km 0 km nya itu dengan 0 km ini kita kan semua itu serba praktis gitu kita pengen bukan hanya Indomie aja kan yang praktis tapi kita pengen mobilitas praktis hidup kita mau praktis jadi kita pengen hangout terus kita pengen meeting gitu dengan adanya kita terintegrasi dengan pabrik transportasi kita misalkan ya kita dari Bekasi terus habisnya dari Bogor atau dari tengah kota disini di Duku Atas nah kita pengen meeting dimana di daerah Bogor di Cibubur misalkan yaudah kita naik LRT paling sekitar cuman 30an menit nah tapi hal yang paling lebih penting lagi ada orang yang menyampaikan kalau Jakarta ke Bogor kalau gak mati bisa kok tercapai dengan angka itu gitu nah tapi dengan adanya LRT yang paling penting itu adalah ketepatan waktu nah tapi gak mungkin juga sih ya secepat gitu ya gak mungkin jadi makanya ketepatan waktu itu yang menjadi unique selling point kita bahwa ketika kita meeting ya jangan sampai telat kan jangan sampai telat karena kita bisa telat semua gak tinggal di LRT City sih bukan pada telat iya sama kita juga di LRT ini nanti kita sudah ada LRT support cafe jadi memang tempat meeting sekaligus nanti juga ada semacam co-working gitu jadi support dengan segala fasilitas betul-betul mungkin di pop-up live gak ada ya tapi gitu sama ini tadi kan bicara tentang dengan Pak Romeo kan selalu berbicara tentang di minum Pak ini kepada sponsor dari siapapun ini kan punya ini punya BTR ya Pak Romeo ya iya deh makanya cobain ayo kita coba langsung maaf nih ya ini sebenarnya yang kita siapkan di tempat-tempat kita juga sama gitu tadi di PTN punya Taras Cafe gitu nah di LRT City punya LRT Sport Cafe LRT Sport Cafe sama tadi kan Pak Romeo bilang tentang community kan nah karena community itu basically nya sangat penting banget buat kehidupan kita jangan sampai kita tinggal di suatu tempat tapi gak punya community disitu nah kita juga di LRT ini mengedepankan community komunitinya ya ada yang bersepeda ada yang berlari ada yang beraktivitas selanginya yoga gitu harapannya nanti dengan adanya konektivitas dengan pabrik transportasi mereka bertemunya itu lebih enak gitu karena kan tadi disampaikan kita pengen jalin relasi gitu dari beberapa instansi gak hanya terkoneksi dengan transportasi masal tapi juga terkoneksi antara orang-orang yang lebih terkonek banget kayak gitu mungkin kalau di properti lain kita mungkin agak lebih individualis ya Pak ya maksudnya kita pulang langsung masuk ke unit kita masing-masing cuman kalau misalnya ada komunitas ini kan mungkin kita bisa pulang kantor tepat waktu naik LRT langsung gumpul sama temen-temen benar-benar kalau tip time bersama temen luar ini ditanya link jadi lebih bagus yang bisa jadi kayak Pak Romero dompet jadi lebih tebal kalau kita hitung-hitung itu memang lebih murah kita menggunakan pabrik transportasi iya lah malah kan belum bensin parkir mahal tapi ada sisi dari badan kita yang memang itu sangat berefek kita gitu yaitu stressful nah itu jangan sampai kita stress kita tua di jalan itu paling penting produksi asisnya menurun bener loh bener kita ngobrol kayak gini kan kita perlu minum gitu kan bilang aja Pak doyan kan pagi gratis nah balik lagi ke Pak Romero nih dari menurut Pak Romero tanda-tanda investasi yang udah gak aman gimana sih Pak tanda-tanda investasi yang udah gak aman dilihat dari propertinya sendiri itu tidak ada feature value-nya kalau menurut saya jadi kalau selagi misalnya kita mau beli kita melihat saat ini kondisi harga berapa dan kita tahu karena tadi didukung oleh transportasi fasilitas dan akomodasi semua yang terjangkau akhirnya di suatu unit ataupun properti itu kan punya nilai terhadap feature-nya nah pastinya namanya properti gak akan turun ya saat ini kalau yang kita temukan di Indonesia selalu meningkat dan berkembang serta feature value-nya bagus makanya kalau menurut saya kalau tadi Mbak Putri tanya kapan waktunya untuk apa tadi properti itu tidak lagi aman ya tadi di saat propertinya itu tidak punya nilai feature value artinya stagnan di harga itu aja ya itu menurut saya sedikit mulai berhati-hati tapi kalau saat ini misalnya belinya 300-400 juta tapi ternyata dalam waktu kedepannya langsung naik dua kali lipat menurut saya itu cukup baik ya belajaran untuk artisan jangan asal memilih properti untuk sebagai investasi karena kan tujuan investasi itu kan kebagi ya Pak mungkin ada yang untuk capital gain terus atau mungkin yang disewakan gitu ya Pak kalau misalnya emang gak naik harganya ya sayang banget kita ngeluarin kos gitu gitu ya betul nah Pak mengenai resiko pasti kan aku bilang tadi dari awal semua investasi itu ada resikonya kalau ya Pak ada saham juga ada resikonya logam mulia juga walaupun aman lebih resiko juga naik turun-naik turun harganya gak stabil nah kalau properti sendiri Pak resikonya apa sih kalau investasi properti sebenarnya tapi kalau saya kembali lagi ke tempatnya dari perspektif masing-masing resiko sorry bisa diulang tadi resiko kalau investasi ada gak sih mungkin gak ada kok siapa tau zero ya tadi kalau saya kembali lagi ke nyambung pertanyaan Mbak Putri, menurut saya ambil properti gak akan ada resiko kecuali pilih propertinya ya Pak mungkin pilih propertinya yang future value nya bagus, lokasinya terjangkau, di tengah kota tadi terintegrasi dengan moda transportasi yang cukup luar biasa bagus tadi kayak ya gak iklan ya tapi LRT memang moda transportasinya tersambung ke berbagai macam moda transportasi kan ada MRT, apa lagi tadi kereta bandara kereta cepat itu sih menurut saya jadi kenapa mesti khawatir kenapa mesti berhati-hati ya menurut saya silahkan aja propertinya juga nol mungkin ya Pak nol koma 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 betul mungkin nambahin juga jadi kalau kita breakdown kan sebenarnya dari sisi properti itu kan ada dua aspek utama yang pertama adalah dari sisi tanah nah harga tanah itu tidak pernah turun gitu itu yang pertama terus yang kedua itu kaitan sama bangunan harga bangunan juga akan naik terus gitu nah yang ketiga ini tambahannya yaitu potensial sewanya nah potensial sewa ini yang memang jadi potensi saat ini karena ketika kita tadi saya tertarik dengan di atas Pak Romy gitu future value nya gimana nah ketika kita punya kenaikan seperti itu ya semuanya kan barang akan naik gitu artinya ketika kita beli bisa jadi harga bangunan plus tanah nah nanti beserta itu bisa ya dengan nilai sewa saja itu sudah sudah ini sudah ketutup gitu kayak misalkan saya hitung di salah satu di beberapa proyek hampir sama kok itu future value nya kita ketika kita itu menyewakan itu selama 12-13 tahun itu sudah BEP sudah berilai lagi modalnya sisanya untungan ya Pak ya jadi ini dapat investasi propertinya jadi kipunya jadi mulai kita kalau kita ngekos kan ya kita memperkaya kipunya ibu ko sih Pak ya ibu ko sih Pak ya ibu ko sih Pak ya nanti akan dijelasin tarumnya di belakang sama ini saya mungkin tambahin tadi yang mumpaan kalau misalnya mas tadi tanya terkait resiko resikonya adalah saat dimana kita tidak berhati-hati dalam memilih developer jadi yang penting tadi pada saat mau memilih property lihat dia kerjasama sama bank mana bank apa nah kayak LRT kan terbukti sudah ngerjasama sama BTN nah kita pasti sudah memitigasi sama-sama BUMN soalnya betul apalagi sesama BUMN dan pada saat bank mau memberikan fasilitas kredit itu kita kan melihat dari aspek legalitasnya aspek developernya apalagi sesama BUMN jadi ya tadi paling penting adalah lihat kerjasama dengan bank mana mungkin kabur itu lokal karena BUMN juga mau kabur kemantai jangan sampai LRT di luar sana niatnya mau investasi property jadi zone karena banyak kasihan yang kayak gitu ya Pak ya udah ngumpulin untuk DP gitu kan terus niatnya supaya oh mungkin berapa tahun lagi bisa nempatin harus nontrak rumah ternyata gak terbangun mungkin atau juga mungkin dibawa kabur amit-amitnya ya sama dem propernya dia harus pinter-pinter milih ya seperti milih suami ya milih pas langgan harus pinter bibit bebet bobot betul jago-jago adanya jago-jago padahal Pak Romeo kita kan kalau yang usia-usia kayak aku kayak mas Anca gini ya kebanyakan tuh kita lebih gak tau sih mungkin apakah karena zaman sekarang lebih mentingin keinginan buat healing-healing buat jalan-jalan ujung-ujungnya pening gara-gara gak ada tabungan gak punya investasi jangka panjang punya uangnya sedikit tapi mau investasi gimana iya nah gitu Pak BTN punya maksudnya program khusus apa gimana sih Pak untuk kita yang kaum-kaum millennial pening ini Pak cuma punya investasi jangka panjang tagline baru kayaknya iya 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 Mbak Put jadi kita BTN punya strategi dalam hal melihat segmentasi artinya kita lihat-lihat juga usernya kita atau calon debuternya kita kayak contoh tadi misalnya terkait millennial yang namanya millennial pastikan gak pernah mau repot gak pernah mau mahal iya gak sih kayak kesindir iya kan nah akhirnya kita bikin produk yang memang pro millennial namanya KPR guys for millennial nah kemudahannya adalah apa tenornya bisa panjang kalau misalnya dia landed house bisa 30 tahun tenornya tapi kalau apartment bisa 20 tahun nah kalau tenornya udah panjang berarti kan angsurannya bisa murah nah itu adalah salah satu kemudahan yang kita berikan untuk teman-teman millennial lalu yang kedua angsurannya kita bisa berjenjang kenapa karena belajar dari pengalaman kita juga melihat yang namanya anak millennial ini kan kenaikan gaji per tahun itu kan berdasarkan data SPS itu kan kurang lebih sekitar 9-10% ya kenaikannya nah itu kita sesuaikan juga dengan kenaikan gajinya artinya pada saat mereka mengangsur kenaikannya itu kita sudah bisa prediksi dan si millennial ini sudah bisa tahu gitu oh nanti di tahun kedua angsuran saya berapa tahun ketiga berapa bahkan sampai dengan tahun kedelapan di KPR guys for millennial ini jadi kita berjenjang istilahnya kalau kalau millennial itu kalau bahasa perbankan adalah graduated payment mortgage tapi kalau digampangin adalah gak pakai mahal makanya kenapa tadi angsurannya berjenjang lalu tenornya cukup panjang serta yang terakhir prosesnya udah gitu apa aja pak syaratnya kalau bicara syarat kita kan kebetulan terintegrasi kita juga punya portal property namanya btnproperty.co.id nah teman-teman bisa mengajukan aplikasi via online disana artinya nanti bisa menghitung juga angsuran simulasi angsuran dari sana berapa ada di aplikasi tersebut jadi kita udah bisa kira-kira ya pak misalnya itu nanti untuk kita desainnya untuk berapa tahun betul nanti proyeksinya kelihatan oh gaji saya sekian angsurannya kira-kira kalau mau ngambil unit di LRT dengan plafon berapa disitu bisa ketahuan berapa jumlah angsuran per bulannya apalagi LRT kan kita sudah kerjasamanya jadi apartemennya LRT semua ada di dalam btnproperty.co.id tinggal dicari bisa langsung pilih propertinya juga pak bisa bisa pilih propertinya pengajuan online nya juga lewat situ simulasinya juga programnya juga kelihatan semua ada disitu ini memudahkan para milenial yang gak mau ribet ya artigam ya yang mau coba-coba mengajukan bisa pakai aplikasi tadi ya betul terus yang kedua kami punya juga tadi selain tenor panjang angsuran berjenjang kita juga bisa juga memberikan namanya KPR Zero dimana KPR Zero itu kita memberikan kemudahan buat teman-teman milenial hanya bayar bunga aja selama 2 tahun oh iya cicu aja gimana iya angsuran itu kan ada 2 komponen pokok sama bunga artinya kalau salah satu ini kita bisa hold selama 2 tahun nanti grace period di tahun ketiga udah pastikan 2 tahun pertama mereka jadi lebih murah nah cuman kalian suka berpikirnya gini wah nanti saya di tahun ketiga mahal dong enggak karena kita bagi namanya istilahnya grace period di tahun ketiga sampai dengan sisa pinjaman dia sisa cilisra sehingga tadi gak perlu khawatir kalau nanti tahun ketiga jadi lebih mahal angsurnya lebih gede gak perlu khawatir begitu apalagi ditambah tahun pertamanya disubsidi develop jadinya 0 selama setahun jadi selama ini kan sibuknya dengan tanpa depeng nah ini bisa aja tanpa angsuran bisa kerjasama dengan adik komputer asal jangan tanpa nyicil udah gak pake depeng terus habis itu ada yang tadi keberinganan 2 tahun pertama ya pak terus gak nyicil pula ini bener-bener nih wah rujak artinya tadi kami antara perbankan dengan developer bekerjasama memberikan suatu kemudahan untuk temen-temen so temen-temen gak usah khawatir untuk menghantui wah gue bisa punya rumah apa enggak ya gak perlu kayak gitu karena kita pasti pengen kan punya problem bahkan nanti kalau udah punya ketagihan punya pengen lagi yang kedua ini ini mah seribu unit aku tolong bener-bener jadi investor ya pak iya nah lalomeo gimana sih cara investasi properti yang aman nah lu ini kayak ujiannya pak cara investasi properti yang aman gimana pak ya tadi pilih developernya yang memang sudah terpercaya terpercaya ya lalu kerjasama dengan bank sudah ada banknya jangan sampai bodong kayak gitu kan jangan ada kerjasama tiba-tiba dibeli aja itu artinya kalau sudah kerjasama dengan bank aspek legalitas itu gak perlu diragukan karena bank pada saat memilih kerjasama dengan developer ketika kami belum melihat legalitasnya belum selesai ataupun belum firm belum apa namanya kompeten untuk kita bisa berikan kredit yaudah pasti kita belum mau kerjasama nah itu paling gampang dilihat dari situ bank pun juga nge-screening di awal dari mulai calon debitur atau juga developer kerjasamanya jadi itu lebih aman ya pak jadi jangan salah-salah jadi developer yang pasti cara developer yang sudah berkerjasama dengan bank khususnya bank BUMN bank BTN dan yang paling penting adalah KPR pasti BTN sekali nah terus Pak Romeo kan banyak nih misalnya milenian yang baru kerja yang kayak tadi kan yang bisa mengajukan KPA-KPR itu usia 21 ya pak ya nah tapi misalnya dia baru kerja setahun gitu bisa gak sih pengajuin KPR-KPA jadi memang kita ada syarat-syarat tertentu yang kita mitigasi di dunia perbankan kadang kami sih pengennya apa namanya yang namanya orang kredit itu kan dia gak macet ya nah dilihat dari mana dari tadi pada saat mereka bekerja kita lihat perusahaannya itu minimal sudah settle 5 tahun berjalan dan yang bersangkutan sudah bekerja ya minimal kalau developer kita bedakan dari sisi developer kalau developernya seperti kayak adik komuter ya kita bisa misalnya minimal 3 tahun sudah bekerja di sana itu it's okay tapi kalau misalnya baru setahun kecuali ya sudah ada apa bekerja di perusahaan sebelumnya dibuktikan dengan pak paring tapi ternyata pada saat dia mau ngajukan dia ternyata belum setahun nih nah itu kita bisa akomodir nanti ada izin prinsip lah yang disampaikan oleh teman-teman di kantor cabang diusulkan ke kami di kantor pusat sehingga kita bisa memberikan untuk calon debitor tersebut bisa diproses lebih lanjut tapi kalau misalnya benar-benar baru banget ya ditunggu sampai memang waktunya pas kenapa? karena pada saat dia belum satu tahun atau masih usia kontrak kan pada saat nanti belum diangkat jadi karyawan tetap pasti kan timbul resiko nah di saat dia punya resiko dia nggak bisa bayar nanti jadi kredit macet kan bank juga nggak mau kredibilitasnya dilihat dari macet debiturnya nah kita nggak mau seperti itu dan developer juga nanti pada saat macet harus buyback gitu jadi harus ada ada apa namanya membeli kembali terhadap unit yang memang sudah kita biayai nah kita nggak mau seperti itu jadi jadi propernya disarak gitu ya iya tapi sering ya artinya tadi pada saat belum benar-benar di kita screening di awal tadi gitu seperti yang tadi saya sampaikan jangan sampai kita salah-salah pilih calon debitur nanti debiturnya menunggak banknya secara prestasi juga tidak bagus developernya juga harus membeli kembali unit yang memang sudah kita publish itu agak effort sih menurut saya itu ya Pak tapi memang yang penting sebenarnya kita punya di bank ini apalagi dengan Pak Rumi dan tim ini kan komunikasi kita cukup baik ini yang gitu jadi fleksibilitas gitu jadi memang ada aturan tapi kan kita juga melihat dari tadi ada kebijakan-kebijakan tertentu nah ini sebenarnya yang perlu diketahui oleh L Artisan semuanya dan teman-teman semuanya sih itu sih itu kunci sekali sehingga biasanya kan kita mau ngajukan KPR atau KPA tiba-tiba baca persyaratannya aduh gimana ya ini ada pusingin duluan ada pusingin duluan pening-pening kalau dari L Artisan atau ADCP dibantu ya Pak untuk persyaratannya dijelaskan sama timnya ya jadi memang kita ada tim khusus juga di perkawasan itu untuk mengakumur diri itu sehingga komunikasinya itu bukan dari konsumen kepada bank tapi juga dari tim collecting kita itu yang ke bank karena kan sudah biasa sudah komunikasi gitu-gitu jadi dalam dua misi dibantu dari segi developer dan juga dari segi bank sama-sama dibantu untuk sekarang Artisan mendapatkan investasi propertinya betul-betul nah berarti tadi emang bank pun juga benar-benar harus supaya gak memberatkan si calon debiturnya juga ya Pak ya maksudnya pasien mungkin dia keinginannya kuat nih tapi takutnya mit amit di tengah nanti malah kasian ditarik betul-betul yang penting si calon debiturnya itu dia sudah memposisikan dia sudah karyawan tetap kalaupun masih kontrak ya tadi kita lihat perusahaannya seperti apa karena kan kita tidak hanya melihat dari sisi calon debitur tapi perusahaan dia tempat bekerja juga kita lihat gitu makanya sebenarnya dari sisi konsumen dengan adanya aplikasi yang baru baru di lonceng ya baru PTN Property itu itu kita bisa tadi kan sudah ada rencana angsurannya jadi yang dibuat berjenjang di situ bisa kelihatan jadi selain dari sisi melihat kaitan sama oh perbankannya seperti apa terus kaitan sama awalnya bagaimana tapi proyeksi ke depan selama 2 tahun 3 tahun 5 tahun itu mereka juga bisa ngukur dengan hanya memasukkan input data kita sudah bisa langsung hitung kecilannya mau berapa sangitnya simulasi angsurannya berapa soalnya ini cukup menarik kenapa saya bilang cukup menarik karena saat ini kan generasi-generasi yang milenial itu seperti saya milenial banget milenial banget jadi kita itu kan punya di beberapa tempat diskusi sama temen dan sebagainya mereka itu lebih condongnya kan entrepreneurship nah artinya yang menarik adalah mereka akan punya penghasilan penghasilan tertentu yang di luar usaha misalkan sekarang ada yang youtubers ada tiktokers atau mungkin ada mereka investasi di bisnis lain dan sebagainya itu yang mempunyai potensi pendapatan yang tidak ter-record di bank kadang-kadang kan tidak ter-record itu tapi daya beli mereka itu mampu untuk membeli apartemen nah itu itu yang dari sisi pandangnya di kita target segmen itu yang memang sekarang ini jadi cukup potensial itu bisa juga berarti apa ya yang profesi tadi yang kalau misalnya kita bekerja swasta itu kan dilihat dari slip gaji kita nah kalau misalnya kayak youtuber tik tok tadi udah bisa berarti apa ya saya serahkan ahlinya gitu ini statement yang memancing ya tadi kalau kami sih yang penting tergambar terbukti ya artinya kalau memang gak masuk ke rekening ya mungkin kita bisa melihat dari surat ketenangan bekerjanya serta mungkin mutasinya lalu mungkin juga SPT gitu laporan SPT kan nanti tergambar misalnya gak ada di rekening kan dia juga harus lapor pajak kan SPT tiap tahun kan nanti terbukti disitu benar gak gajinya atau pemasukannya sekian jadi sebenarnya banyak cara sih yang memang kita melihat orang itu secara RPC masuk atau enggak kalaupun memang tidak terikot di rekening ya kita lihat dari sisi SPT tadi itu kan kayak gini banyak cara BTN ya ayo beli property lapor SPT makanya ayo bayar pajak setiap tahun supaya bisa punya property makanya tadi kan di awal menarikan ketika Pak Romeo itu menempatkan posisi dimana nah kalau Pak Romeo menempatkannya sebagiannya di sisi bank kebijakan yang disampaikan gak akan seperti ini gitu karena basiclinya ada sisi developer jadi beliau nya perantaranya gitu itu yang paling penting soalnya atau mungkin yang untuk youtuber bisa kerjasama pulbang ada juga kan yang artis-artis yang penting ada di dalam naungan di bawah management agensi kayak gitu-gitulah tawaran terbaik apa nih dari Pak Romeo dan BTN untuk para investor kalau rupa begitu ya nah ini keluar itu tuanya Pak yang keluar di tahan gasolnya gasol artisan jangan lupa pilih banknya tadi kalau KPR pasti BTN kenapa? karena kita sudah cukup proper di dunia perumahan ya apalagi menyebut sudah nih kemarin tanggal 10 Desember KPR BTN ulang tahun yang ke-46 yang di Sarinah bukan Pak? ya Sarinah salah satunya itu bagian dari kita ada kerjasama kita ada kerjasama juga dengan salah satu developer BMM juga di Sarinah lalu yang kemarin di Hall Basket itu juga kita undang kompilasi itu artis-artis gitu tapi di awalnya kita ada awarding juga terhadap developer gitu juga kita di sana nah jadi kalau menurut saya dalam rangka tadi ulang tahun KPR BTN yang ke-46 kebetulan masih ada programnya sampai dengan akhir tahun ini ya yang pasti mulai dari suku bunga ringan kita keluarkan lalu ada diskon-diskon untuk biaya provisi administrasi 46% sampai dengan juga ada apa namanya diskon asuransi jiwa juga sampai dengan akhir tahun ini nah jadi itu adalah salah satu gimmick sesional yang memang dalam rangka tadi ulang tahun KPR BTN tapi kalau dari sisi yang lain tadi seperti DP kita bisa ringan lalu tenornya bisa panjang sampai suku bunga pun juga kita juga cukup kompetitif kita untuk yang kali ini bisa dibawa 5% ya untuk suku bunga jadi cukup bersaing lah seperti itu so menurut saya kalau memang teman-teman adaptation mau ambil unit ataupun property buruan aja karena saat ini ulang tahun BCN aneh aneh untuk para calon-calon investor property harusnya ya kalau di kita kan sudah melihat bahwa tadi di awal juga sudah disampaikan sebenarnya tadi kan kita melihat investasi apa sih sebenarnya yang paling menarik gitu-gitu terus habis itu saat ini memang semuanya serba pengen cepat jangan dan jangan kalau saya sih jangan tergiur dengan cepatnya itu karena ketika kita investasi ingin mendapatkan return yang tinggi pasti juga akan resikonya juga akan tinggi gitu seperti yang saat ini ada kan robot trading dengan robot trading itu cepat banget kita mau naik gitu tapi cepat juga turun resikonya tinggi juga crypto dan sebagainya juga sama tinggal kita melihat bahwa memang property ini kan kalau dulu waktu SD saya dikasih tahu orang tua kan kebutuhan itu kan ada kebutuhan pokok sekunder sama tersier nah property itu atau tempat tinggal itu kan salah satu kebutuhan pokok nah ini yang harus disegerakan memang dengan adanya kita kolaborasi dengan bank terus juga kemudahannya sangat luar biasa lah tadi memang kita ada healing-healing yang bisa bikin gak pening itu itu memang kita harus mulai saat ini itu kalau saya selalu nyampaikan kalau kita mau membeli property ataupun kita mau melangkah seribu langkah itu selalu dimulai dengan satu langkah pertama nah satu langkah pertama itu dengan cara apa tadi Pak Rome menyampaikan bahwa cicilannya kan cukup dengan kita ya mengurangin minum kopi satu hari gitu kan itu sudah sudah bisa cukup untuk mendapatkan property gitu nah itu salah satunya terus yang keduanya terkait dengan transportasi itu memang menjadi program pemerintah di dalam jangka panjang gitu supaya kemudahan ataupun peningkatan ekonomi di suatu wilayah itu bisa beragam makanya LRT City ini sebenarnya adalah kita pengen membangun sebuah kota kecil di setiap stasiun ataupun publik transportasi lainnya harapannya apa perpindahannya jadi orang itu tidak movable terlalu banyak dari satu tempat ke tempat yang lainnya gitu itu itu salah satunya dan tentunya kita di akhir tahun ini di bulan Desember ini kan kita memang cukup buat promo yang spesial juga gitu kayak misalkan tadi sudah ada diskon banyak dari provisi dari asuransi dan sebagainya gitu memang kita mengedepankan itu sehingga time to buy itu memang sampai dengan akhir tahun ini gitu sama kita juga adakan program diskon booking fee nya kan 50% gitu booking fee 50% terus juga kita dari sisi harga kita ada spesial press gitu itu bisa potongannya cukup banyak hampir 100 juta gitu jadi memang kita buruan buruan harus buruan itu sangat penting karena kita itu kan nantinya jadi sebenarnya ini cara berpikir kita bahwa ketika kita membeli properti ini berpikirnya itu bukan hanya kita nanti akan membayar KPR dengan uang gaji kita itu yang salah itu yang salah jadi harapannya adalah dengan pemilihan lokasi yang baik terus developer yang baik terus juga bank perbankan yang baik harapannya adalah ketika membeli properti cicilannya itu dibayarkan dari penyewaan jadi kita gak perlu pakai gaji ya Pak jadi konsepnya gini konsepnya sederhananya itu kita kan ada BTN ini kan ada program berjenjang jadi ketika kita berjenjang ini otomatis bangunan kan nanti sudah jadi nah ketika itu bunganya sudah cukup sesuai dengan floating nanti kita sewakan nah dengan adanya konsep seperti itu nanti udah kita paling cuman nyicil paling cuman sampai 5 tahun nah setelah itu kita sewakan udah bukan kita yang membayar tapi penyewa yang membayar kita memiliki aset investasi properti kerja cerdas kita ya kerja keras jadi cukup 13 tahun cukup 12-30 tahun ya udah nanti tinggal kita uang masuk uang masuk gak ada uang jadi juragan juragan apartemen jadi bukan sekarang konsepnya giling-giling gak boleh pening kalau kalau data alumnya apa nih kalau saya simple aja singkat jelas padat gue gak sampe bikin candi ya jadi jadi sesuai tagline bang beten adalah hidup gak cuman tentang hari ini HGCTI YOLO YOLO bener juga iya itu gak cuman tentang hari ini betul jadi kita harus bikin hari esok lusan bulan depan tahun depan jadi menurut saya kalau bagi teman-teman milenius yang belum punya rumah yaudah yuk buruan segera ambil propertinya developernya udah ada perbankannya juga udah ada segera pilih tapi kalau yang memang sudah punya rumah kedua atau ketiga mau investasi yang benar sepertinya tadi Pak An sampaikan mikirnya mikir cuan jadi gak mikir angsuran karena kalau misalnya mikir cuan berarti ya tadi sasarannya udah jelas berarti memang unit tersebut mau diinvestasikan tapi kalau kebutuhannya memang untuk rumah tinggal ya pastikan mikir angsuran nah mikir angsuran gak perlu khawatir karena udah ada perbankannya gitu udah ada kita KPR pasti BTN kemudahan dari sisi angsuran dari sisi proses dari sisi biaya dan segala macemnya juga sudah kita pikirkan jadi yaudah hidup gak cuman tentang hari ini KPR pasti BTN seperti kita hari ini ada di gedung yang saat bersejarah kan di Postbar Bank hari ini hari ini kita ya yang udah jadi keren banget ya yang udah jadi keren banget ini adalah saksi sejarah juga jadi kalau teman-teman nanti browsing Postbar Bank ya inilah seperti yang kita saat ini ada first time kita pakai bersama dengan Pak dan teman-teman kita yang meresmikan jadi terenyuh nih Pak ini kan jadi ini kan kita berada di tempat bersejarah dan memang ini posisi kita melaksanakan podcast ini kan di akhir tahun gitu nah harapannya kita nanti di tahun 2023 ini kita komunikasinya lebih baik lagi kolaborasinya lebih baik lagi sehingga kita semuanya itu bisa bareng-bareng mencapai targetnya gitu karena kita tahu bahwa ADCP ADK punya target KPR punya target ini kita nggak bisa sendirian jadi emang developer terus bank juga udah kolaborasi untuk ya untuk kita millennial supaya dimudahkan punya property untuk investasi yes jangan sampai stress di jalan jangan sampai lebih boros lagi terima kasih karena saya sudah menutup laptop terima kasih atas waktunya Pak Romeo yang sangat sibuk banget terjabung bersama kita di episode kali ini episode investasi property terima kasih Pak Romeo kita ketemu lagi mungkin di episode selanjutnya oke L Artisan masih nanti kita ketemu lagi di episode kita selanjutnya mungkin L Artisan mau bahas ini dong bahas itu dong bisa langsung di komen ya Put ya karena kita selalu bacain komen ya ada nggak ada kita baca dan yang pastinya jangan lupa like subscribe dan juga bunyiin loncengnya saya Anca saya Putri see you bye bye bye